Pada tahun 2022, sebanyak 800 pekerja migran Indonesia yang berada di penampungan RPTC Tanjung Pinang telah dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Hal tersebut dikatakan oleh pelaksana teknis RPTC Tanjung Pinang, Peter Matakena. 800 PMI itu dipulangkan dengan kapal Pelni melalui Tanjung Pinang tujuan Jakarta dan Pelabuhan Batu Ampar Batam tujuan melawan. Kalau kedatangan deportasinya 1.968 orang. Yang dipulangkan ke Jakarta kurang lebih 800-800 orang. Sisanya turun di sini, pulang mandiri. Yang kita pulangkan dengan biaya kementerian sosial, maksudnya dengan kapal Pelni dan sebagainya, itu baik melalui Tanjung Pinang maupun Pelabuhan Embarkasi Batu Ampar ke tujuan melawan, itu kita pulangkan di dua embarkasi itu. Kurang lebih 500 sekian sampai 800 sekian. Untuk awal tahun 2023 ini, kedatangan perdana PMI yang dideportasi dari Malaysia sebanyak 46 orang. Dan untuk tahap kedua pada kamis mendatang, sebanyak 177 orang.